Intro Melamun atau bengong sering dianggap kegiatan sia-sia. Namun di kota Solo, melamun justru dijadikan perlombaan yang dapat menarik minat banyak peserta. Ya, beginilah lomba melamun yang digelar salah satu lembaga kursus bahasa Korea dan Jepang di kota Solo, Jawa Tengah. Meski hanya melamun, sejumlah peserta tampil dengan kostum unik dan lucu. Ada yang bergaya seperti putri duyung, mengenakan sarung, juga berbagai aksesoris. Beragam pose juga ditunjukkan para peserta saat melamun selama satu jam. Lomba melamun ini yang dihadiri puluhan peserta digelar untuk mengenalkan salah satu budaya Korea Selatan. Apalagi kegiatan yang sering dianggap membuang waktu ini, dinilai bermanfaat untuk kesehatan mental. Yang pertama dari penelitian pun juga bagus untuk otak, untuk merefresh kembali, kerja otak, agar lebih maksimal kembali seperti itu. Terus, ya. Terus nanti sistem penilainya sebagainya apa? Yang pertama ada pose, pose melamunnya, terus juga ada yang kedua itu dunyut jantung yang stabil. Dalam lomba melamun ini, para peserta dilarang melakukan gerakan berlebihan seperti makan, tidur, dan bermain handphone. Para peserta punya beragam alasan untuk mengikuti lomba bengong. Mulai dari menantang diri, relaksasi, sampai membantu memecahkan masalah. Dalam lomba ini beragam kriteria penilaian ditentukan panitia. Penilaiannya dibagi menjadi tiga kategori, yakni pose, busana, dan kestabilan denyut nadi. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor berita antara mewartakan.